A book think and grow rich bab tiga Apapun yang bisa dibayangkan dan diakini pasti bisa bisa diraih Bab tiga hasrat titik awal sebuah pencapaian langkah pertama menjadi kaya Ketika turun dari kereta barang di West Orange New Jersey Edwin Barnes boleh saja terlihat seperti gelandangan Namun cara berfikirnya adalah cara berfikir seorang raja Sambil berjalan menyusuri rel kereta api menuju kantor Thomas Alva Edison Otaknya terus bekerja Ia melihat dirinya berdiri di depan Edison Ia mendengar dirinya sendiri meminta Pak Edison memberikan kesempatan Untuk mewujudkan satu-satunya obsesi hidupnya Hasrat membara menjadi rekan bisnis sang penemu Hasrat Barnes bukanlah harapan Bukan juga pengandaian Ini adalah hasrat yang mengebu Bergemuruh dan mewujud ke dalam setiap hal lainnya Hasrat ini pasti Jangan lupa untuk like, komen, subscribe di dalam audiobook ini Sehingga episode ini akan berlanjut sampai akhir Mari kita lanjutkan Beberapa tahun kemudian Edwin Barnes kembali berdiri di depan Edison Di kantor yang sama ketika ia pertama kali bertemu sang penemu Sekarang hasrat ini telah diwujudkan menjadi kenyataan Ia berhasil berbisnis dengan Edison Impian yang mendominasi kehidupannya terwujud Barnes berhasil karena ia memilih tujuan yang pasti Menggunakan semua energi, kemauan keras serta upayanya Segalanya untuk mencapai tujuan tersebut Butuh lima tahun sebelum kesempatan yang selama ini ia cari muncul di depan mata Bagi setiap orang kecuali dirinya sendiri Ia layaknya sekrup dalam roda bisnis Edison Tetapi dalam pikirannya sendiri Ia adalah mitra Edison sepanjang waktu Sejak mulai bekerja di sana Itu merupakan gambaran luar biasa tentang kekuatan hasrat yang pasti Barnes mewujudkan cita-citanya karena ia ingin menjadi mitra bisnis Edison Lebih dari segalanya Ia membuat sebuah rencana untuk mewujudkan tujuan tersebut Dan ia membuat dirinya tidak mungkin kembali Ia memelihara teguh hasrat tersebut Sampai menjadi obsesi yang mendominasi kehidupan dan akhirnya kenyataan Ketika pergi ke West Orange Ia tidak berkata pada dirinya sendiri Aku akan berusaha Membujuk Edison Memberiku pekerjaan apa saja Namun ia berkata Aku akan menemui Edison Dan membuatnya mengerti Bahwa aku datang untuk berbisnis dengannya Ia tidak berkata Aku akan membuka mata Untuk kesempatan lain Andai aku gagal memperoleh apa yang kuinginkan Di perusahaan Edison Namun dia berkata Hanya ada satu hal di dunia ini Yang pasti akan ku dapatkan Dan itu adalah bermitra usaha Dengan Thomas Alva Edison Aku akan melupakan masa lalu Dan mempertaruhkan seluruh masa depanku Di atas kemampuanku Memperoleh apa yang aku inginkan Ia tidak memberi dirinya sendiri Kesempatan untuk mundur Menang atau habis Inilah cerita sukses Barnes Jangan beri diri anda Kesempatan untuk mundur Dahulu kala Seorang pejuang besar Menghadapi sebuah situasi Yang mengharuskannya mengambil keputusan Yang memastikan kesuksesannya Di medan perang Ia hendak mengirim pasukannya Melawan musuh yang sangat kuat Yang jumlah tentaranya jauh Di atas jumlah pasukannya Ia menaikkan tentaranya ke kapal Dan berlayar ke negeri musuh Menurunkan mereka Dan peralatan mereka Dan menyuruh mereka Membakar kapal yang telah membawa mereka Di muka tentaranya Sebelum mulai peperangan Dia berkata Kalian lihat kapal sudah terbakar habis Artinya Kita tidak dapat meninggalkan pantai ini Dengan selamat Kecuali kita menang Pilihan kita sekarang tinggal menang atau habis Dan mereka menang Setiap orang yang menang Dalam upaya apapun Harus rela membakar kapal Dan memutuskan semua jalan mundur Hanya dengan cara itulah Orang bisa mempertahankan Kondisi pikiran yang dikenal Sebagai hasrat membara untuk menang Itu hal yang sangat penting Bagi sebuah kesuksesan Pagi setelah kebakaran hebat di Cicago Sekelompok pedagang berdiri di State Street Memandang puing-puing toko mereka yang masih berhasap Mereka rapat untuk memutuskan apakah akan berusaha membangun kembali Atau meninggalkan Cicago dan mulai lagi di kawasan lain yang lebih menjanjikan Mereka kecuali satu orang memutuskan meninggalkan Cicago Pedagang yang tetap tinggal dan membangun kembali itu menunjuk ke arah puing-puing tokonya dan berkata Tuan-tuan, tepat di sana aku akan membangun toko terbesar di dunia Beberapa kali toko itu pun terbakar Toko itu pun dibangun pada tahun 1871 dan sampai sekarang masih berdiri The Marshall Field Department Store adalah monumen menjulang bagi kekuatan pikiran yang dikenal sebagai hasrat membara Hal termudah yang seharusnya dilakukan Marshall Field adalah seperti yang dilakukan rekan-rekannya sesama pedagang Ketika keadaan terasa sulit dan masa depan begitu buram mereka berkemas dan pergi ke tempat di mana keadaan terlihat lebih mudah Camkan perbedaannya antara Marshall Field dan rekan-rekannya Perbedaan yang samalah yang secara praktis membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang gagal Semua orang sudah mengerti arti uang akan berharap memilikinya Akan tetapi mengharapkan saja tidak akan mendatangkan kekayaan Menghasratkan kekayaan dengan pikiran yang menjadi sebuah obsesi Kemudian merencanakan cara dan sarana yang pasti untuk memperolehnya Dan memperkuat rencana tersebut dengan keteguhan yang tidak mengenal kegagalan Akan membawa kepada sebuah kekayaan Di dalam tulisan yang lain Napoleon Hill sering menyamakan makna kepastian tujuan dengan hasrat Penjelasan berikut diadaptasi dari buku Napoleon Hill Foundation Believe and Achieve Hasrat atau kepastian tujuan itu lebih dari menetapkan sasaran Sederhananya hasrat Anda adalah peta jalan atau roadmap Yang bisa digunakan untuk mencapai sasaran umum di dalam karir Anda Sasaran Anda merepresentasikan langkah-langkah spesifiknya Memiliki hasrat dan kepastian tujuan di dalam hidup Akan membuat kemampuan Anda meraih sasaran yang lebih bersinergi Seiring Anda bertambah baik mengerjakan pekerjaan Anda Anda juga mendedikasikan semua sumber daya yang dimiliki untuk meraih sasaran Anda Dan Anda pun akan lebih peka melihat kesempatan yang ada Sekaligus bisa mengambil keputusan dengan lebih gesit Semua tindakan yang Anda ambil akan mengerucut pada pertanyaan berikut Apakah sasaran ini akan membantu saya meraih hasrat dan sasaran umum saya atau tidak Tujuan Anda akan menjadi hidup Anda Hal itu akan mengakar ke dalam pikiran Anda Baik pikiran sadar maupun di bawah sadar 6 Cara Mengubah Hasrat Menjadi Kekayaan Metode mentransmutasikan hasrat terhadap hasrat menjadi kenyataan finansial Terdiri atas 6 langkah yang mantap dan praktis 1. Tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan Tidak cukup dengan mengatakan saya ingin uang yang banyak Pastikan jumlahnya Ada alasan psikologis untuk kepastian ini yang akan diuraikan pada bab berikutnya 2. Tetapkan apa yang bersedia Anda berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan Tidak ada hal yang gratis 3. Tetapkan tanggal pastinya pada saat Anda ingin memiliki uang yang Anda inginkan tersebut 4. Buat sebuah rencana yang pasti untuk meraih hasrat Anda Dan mulailah segera entah siap atau tidak Untuk mewujudkan rencana tersebut ke dalam tindakan 5. Sekarang tulis semuanya Buat sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang ingin Anda peroleh Tetapkan batasan waktu untuk mendapatkannya Sebutkan apa yang akan Anda berikan sebagai ganti uang tersebut Dan uraikan dengan jelas rencana Anda untuk mengumpulkan uang tersebut 6. Baca pernyataan tertulis Anda keras-keras 2 kali sehari Sekali sebelum beristirahat di malam hari Dan sekali ketika bangun pagi Selama Anda membacanya Lihat dan rasakan Dan yakinkan bahwa diri Anda sudah memiliki uang tersebut Penting bagi Anda untuk mengikuti semua instruksi yang diuraikan dalam ke enam langkah ini Penting khususnya bagi Anda untuk memperhatikan dan mengikuti instruksi nomor enam Mungkin Anda akan mengeluh Mustahil membayangkan diri Anda memiliki uang tersebut sebelum Anda benar-benar memperolehnya Disinilah hasrat membara yang datang akan membantu Anda Jika Anda benar-benar menghasratkan uang Sehingga hasrat tadi menjadi obsesi Anda tidak akan menemui kesulitan Meyakinkan diri Anda bahwa Anda pasti akan memperolehnya Tujuannya adalah menginginkan uang Dan menetapkan hati untuk memperolehnya Sehingga Anda meyakinkan diri bahwa Anda pasti akan mendapatkannya Bagi yang belum mengerti, yang tidak pernah mengetahui cara kerja pikiran manusia Instruksi-instruksi ini mungkin terlihat tidak masuk akal Mereka yang tidak dapat mengenali logika ke enam langkah ini Boleh jadi merasa teryakinkan dengan mengetahui Bahwa informasi yang ada di sana diperoleh dari Andrew Carnegie Yang awalnya bekerja sebagai buruh dalam pabrik pembuatan baja Walaupun memiliki latar belakang yang biasa saja Ia membuat prinsip-prinsip tersebut mendatangkan kekayaan lebih dari 100 juta dolar untuknya Dalam hitungan masa kini Kekayaan Carnegie akan bernilai setidaknya 20 miliar dolar Bahkan mungkin lebih Mungkin akan lebih membantu Bila mengetahui bahwa ke enam langkah tersebut direkomendasikan disini Telah dibelajari dengan seksama oleh Thomas Alva Edison Yang menjamin bahwa langkah-langkah tersebut bukan hanya penting untuk mengumpulkan uang Tetapi juga untuk mencapai sasaran yang pasti Sejak Napoleon Hill menuliskan buku ini Berkembangnya ilmu dalam bidang fisiologi otak dan psikologi pikiran Memungkinkan kita jauh lebih memahami Apa yang memotivasi manusia Bagaimanapun juga Metode yang digunakan para pakar motivasi modern Pada dasarnya sama dengan teknik yang dianjurkan oleh Hill Penelitian-penelitian telah mengkonfirmasi Bahwa memang ada dasar psikologis yang valid atas saran Hill Menetapkan sasaran yang spesifik Mengerjakan tindakan yang spesifik Dengan menulis sasaran di atas kertas Dan sering mengulanginya keras-keras Teknik ini sudah semakin diterima oleh pakar modern Prinsip psikologis yang ada dibalik instruksi Hill ini Sangat serupa dengan dasar dari auto-suggesti Atau hipnosis diri Konsep-konsep itu didiskusikan lebih mendalam di bab 5 Auto-suggesti dan bab 13 Pikiran bawah sadar Instruksi Hill yang menyeluruh Melihat seorang diri Anda sudah mencapai sasaran Juga merupakan teknik yang spesifik Sekarang teknik itu marak diajarkan para pakar motivasi Dengan istilah visualisasi kreatif Dalam bab 4 mengenai keyakinan dan bab 5 tentang auto-suggesti Hill menjabarkan metodenya lebih lanjut Sebelum melangkah ke bagian berikutnya Kami ingin menegaskan pentingnya mengikuti instruksi Hill secara mendetail Kami tahu para pembaca dan pendengar audiobook Cenderung menganggap memahami sebuah konsep secara intelektual saja sudah cukup Selagi Anda membaca ke 6 poin Hill Barangkali Anda berpikir Ya tentu saja beberapa orang mungkin perlu menuliskan di kertas Tetapi saya kan bukan anak kecil Saya paham Oke Atau Oke saya mengerti mengucapkan keras-keras memang bisa membantu orang yang berpikir pendek Tetapi saya memahami intinya secara intelektual Jika Anda merasa begitu kami ingatkan bahwa mayoritas orang sukses yang Anda kagumi Tidak merasa diri mereka terlalu cerdas atau canggih Untuk mengikuti instruksi Hill Sekali lagi kami menekankan bahwa Napoleon Hill percaya Menulis serta mengucapkan sasaran sangatlah penting Jika para psikolog serta pakar motivasi setuju Berarti Anda tidak bijaksana Kalau tidak mengikuti saran sederhana ini Lakukan saja Langkah-langkah tersebut tidak memerlukan kerja keras Tidak perlu pengorbanan Untuk menerapkan langkah ini Anda tidak memerlukan pendidikan tinggi Akan tetapi untuk berhasil menerapkan ke 6 langkah ini Memang dibutuhkan imajinasi Sehingga orang dapat melihat Memahami bahwa untuk meraup uang Kita tidak dapat mengandalkan kesempatan Nasib mujur dan keberuntungan Orang wajib menyadari dirinya Bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi kaya raya Kalau tidak pernah mencapai titik Sangat menghasratkan uang Dan sungguh-sungguh percaya bahwa kita bisa mendapatkannya Kekuatan mimpi-mimpi besar Kita yang ikut berlomba mengejar kekayaan Harus didorong untuk mengerti bahwa dunia dinamis Yang kita tinggali saat ini Menuntut ide-ide baru Pemimpin baru Penemuan baru Metode pengajaran yang baru Metode Gaya Versi Dan variasi baru dari segalanya Di balik semua tuntutan Akan segala sesuatu yang baru Yang lebih baik Ada sebuah kualitas Yang harus dimiliki setiap orang Untuk menang Dan itu adalah kepastian tujuan Pengetahuan akan apa yang seorang inginkan Dan hasrat membara untuk memilikinya Bagi orang yang berhasrat mengumpulkan kekayaan Ingatlah bahwa pemimpin sejati di dunia Adalah mereka yang menjaring dan mengolah Kekuatan peluang yang tidak berwujud Dan tidak terlihat Agar lebih mudah dimanfaatkan Para pemimpin adalah mereka yang mengubah peluang tersebut Menjadi pencakar langit Kota-kota Pabrik Transportasi Hiburan dan semua jenis kenyamanan Yang membuat hidup lebih mudah Cepat Lebih baik Dan lebih menyenangkan Dalam merencanakan untuk memperoleh bagian kekayaan Anda Jangan biarkan orang lain membuat Anda gentar menjadi pemimpi Untuk memenangkan Taruhan besar di dunia yang terus berubah ini Anda harus menangkap semangat hebat para pionir di masa lalu Semangat yang menjadi nyawa Amerika Kesempatan Anda dan saya untuk mengembangkan dan memasarkan bakat kita Hasrat membara untuk menjadi dan melakukan adalah titik awal para pemimpi Mimpi tidak muncul dari rasa cuek Kemalasan atau ketiadaan ambisi Jika hal yang Anda ingin lakukan benar dan Anda meyakininya Silahkan lakukan saja Tidak perlu memikirkan apa kata mereka Mereka dalam tanda kurung Jika Anda mengalami kegagalan sementara Mereka mungkin tidak tahu bahwa setiap kesulitan Membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding Marconi memimpikan sebuah sistem untuk mengirim suara dari satu tempat ke tempat lain Tanpa menggunakan kabel Mungkin menarik mengetahui bahwa teman-teman Marconi sempat melaporkannya Ke penegak hukum dan membawanya ke rumah sakit jiwa Sewaktu ia mengumumkan telah menemukan prinsip Yang memungkinkan mengirimkan pesan lewat udara Bukti bahwa mimpi Marconi bukan mimpi di siang bolong Bisa ditemukan dalam sebuah radio dan televisi Ponsel, satelit komunikasi dan semua alat nirkabel lainnya di dunia Untung saja saat ini para pemimpi bernasib lebih baik Saat ini dunia dipenuhi kesempatan dan peluang berlimpah Yang tidak sempat diketahui para pemimpi masa lalu Apabila meragukan kebenaran pernyataan tersebut Jika Anda merasa terpukul akibat kegagalan yang baru Anda alami Sebentar lagi Anda akan belajar bahwa kegagalan bisa menjadi aset yang paling berharga Hampir semua orang sukses memulai dengan awal yang menantang Serta harus menghadapi berbagai hambatan yang memilukan sebelum tiba di puncak kesuksesan Titik balik hidup orang-orang sukses biasanya terjadi pada momen-momen krisis Yang menjadi momen ketika mereka bisa mengenal diri lain dari mereka Konsep diri lain Napoleon Hill juga disebutkan di bagian lain Think and Grow Rich Tapi belum dijelaskan secara mendetail Berikut penjabaran yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Hill berikutnya Anda berkutat memikirkan kegagalan Anda sampai melupakan semuanya Semakin Anda fokus pada kegagalan Anda justru akan semakin menarik kegagalan yang lain Berhentilah memikirkannya dan pusatkan pikiran untuk mengambil keuntungan dari pengalaman gagal tersebut Apapun hambatan yang Anda hadapi Harus Anda mulai mengenal sisi lain keperibadian Anda yang tidak kenal hambatan Yang tidak sudi menerima kekalahan Bertemanlah dengan diri lain Anda Supaya tidak peduli Apapun yang Anda kerjakan Anda akan selalu didampingi dengan sekutu Yang juga sama-sama ingin mencapai sasaran Anda Semua filosofi dan saran tentang mempengaruhi orang lain akan menjadi jauh lebih berguna Jika Anda bisa mempraktikannya sendiri Sydney Portler baru saja membangun sebuah kejeniusan yang tertidur dalam benaknya setelah tertimpa nasib buruk Dia dipidana oleh tuduhan penggelapan uang dan dipenjara di Columbus, Ohio tempat ia menemukan dirinya yang lain Ia pun mulai menulis cerpen Kemudian saat mendekam di sel Ia mulai menjual cerpen itu Kemajalah dengan nama alias O'Henry Lewat kekuatan imajinasinya Dia mendapati bahwa dirinya adalah penulis hebat Alih-alih kriminal dan orang yang tersisih Begitu Portler bebas O'Henry menjadi penulis cerpen paling terkenal di Amerika Belum lama ini di sel penjara lain Seorang penulis menemukan sisi lain dirinya Dan aliran musik country Mendapatkan penulis lagu Sekaligus bintang paling cemerlang Waktu masih kanak-kanak rumah keluarga Merle Haggard Hanyalah sebuah mobil box Yang dialih dayakan menjadi rumah Lokasinya di Bakersfield, California Setelah ayahnya meninggal waktu Merle berusia 9 tahun Definisi rumah baginya lebih sering berada di pusat detensi remaja Pada saat usia 16 tahun Ia berhenti sekolah Dan selama 4 tahun berikutnya Hal yang dicapai Merle Haggard Hanyalah menulis Hanyalah surat tuntutan atas pencurian mobil Perampokan dan penipuan cek Menginjak usia 20 tahun Dia dipenjara di San Quentin Dan mendapatkan reputasi sebagai penipu kelas kakap Kemudian Ia menemukan sisi diri lainnya Terinspirasi oleh konser Johnny Cash di penjara Ditambah hasil obrolannya dengan narapidana yang masuk Daftar hukuman mati Juga waktu yang ia habiskan seorang diri di sel pribadinya Haggard belajar bahwa ada sisi lain dalam dirinya Dirinya yang lain itu yang ingin menyampaikan sesuatu lewat musik Begitu keluar dari sel Haggard meminta pekerjaan paling sulit yang bisa diambil di penjara Mendaftar sekolah malam Meluruskan hidupnya Dan mendapat keringanan hukuman setelah 2,5 tahun di penjara Ia kembali tinggal ke Bakersfield dan bekerja sebagai penggali selokan pada siang hari Supaya bisa mengasah keterampilannya menulis lagi Dan membawakannya di depan umum pada malam hari Dalam 3 tahun ia mendapat kontrak rekaman Dan dalam 5 tahun salah satu lagunya masuk daftar top 10 hits Setelah itu dia menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam dunia musik country Thomas Edison memimpikan lampu yang bisa dioperasikan dengan listrik Langsung mengambil langkah untuk mewujudkan impiannya menjadi kenyataan Ia gagal lebih dari 10 ribu kali Meskipun begitu dia tetap memegang teguh mimpinya Sampai akhirnya berhasil menemukan kejeniusan yang tertidur di dalam benaknya Henry Ford yang tumbuh miskin dan tidak berpendidikan tinggi Memimpikan kendaraan tidak berkuda Dia pun mulai mengulik dengan peralatan terbatas yang ia miliki Tanpa menunggu kesempatan menghampirinya Dan sekarang terbukti dari mimpinya memenuhi seluruh dunia Ia memanfaatkan roda dengan lebih efektif dibanding orang manapun dalam sejarah Karena ia tidak takut untuk mendukung mimpinya Steve Jobs dan Steve Wozniak Dua pria yang tidak lulus kuliah Bermimpi membuat dan menjual komputer yang bisa dioperasikan oleh orang awam Seperti Ford Mereka mulai bekerja dengan peralatan yang mereka miliki Dan merakit komputer Apple pertama di garasi rumah keluarga Jobs Seperti Ford Mereka tidak takut mendukung mimpi mereka Setelah menunjukkan prototip pertama ke pengecer setempat Mereka mendapat pesanan 25 mesin Job harus menjual mobil Volkswagen-nya Sementara Woz menjual kalkulator sain mahal merek Howlett Packard Demi mendapatkan 1.300 dolar Untuk memulai perusahaan mereka Mereka meyakinkan pemasok elektronik setempat Untuk memberi mereka pinjaman kredit Lalu memulai produksi Apple I Mereka merevolusi industri perangkat keras dan lunak komputer Diluncurkan tahun 1976 dengan harga 666 dolar Apple I memberikan penghasilan sebesar 774 ribu dolar untuk mereka Dua tahun kemudian mereka memperkenalkan Apple II Yang selama tiga tahun berikutnya membawa pemasukan sebesar 140 juta dolar Pada tahun 1980 Apple mulai go public Dan setelah hari pertama di pasar saham Nilai perusahaan mencapai nilai pasar 1,2 miliar dolar Wozniak keluar dari perusahaan pada tahun 1981 Tapi Jobs terus mengembangkan Macintosh pada tahun 1984 Tahun 1985 Jobs juga keluar Tapi tahun 1998 dia kembali ke Apple Dan menghidupkan lagi perusahaan yang kala itu mulai terseok Dengan menciptakan komputer iMac Perusahaan animasi Pixar Produk iPod dan iTunes Dalam menyajikan kisah sukses kontemporer Para editor mengikuti gaya Hill yang mengambil contoh Dari tokoh nyata untuk menggambarkan prinsip kesuksesan Akan tetapi Napoleon Hill punya hak istimewa yang langka Berbeda dengan orang lain sebelumnya dan sesudahnya Dia punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang paling berkuasa Dan sukses serta belajar dari mereka tentang mimpi apa saja yang menginspirasi mereka Hambatan yang menghalangi mereka Serta bagaimana mereka menemukan keberanian dalam diri mereka Serta bagaimana mereka menemukan keberanian untuk menghadapi kegagalan Hill bertemu dengan banyak penemu Serta pemimpin kerajaan bisnis Yang meletakkan dasar bagi industri abad 21 Amerika Serikat pada saat itu Kemudian selama lebih dari 25 tahun Hill mempelajari kebiasaan tokoh itu Dan mempelajari rahasia mereka agar generasi selanjutnya Bisa terus membangun di atas fondasi tersebut Memelopori industri baru Menciptakan sistem baru Dan memimpikan impian baru Hanya karena Hill mempunyai akses yang belum pernah didapatkan Sebelumnya ia bisa membandingkan dan menganalisis Lalu merumuskan sebuah filosofi pencapaian berdasarkan kisah nyata Orang-orang yang nyata Yang telah menerapkan teknik itu Untuk menciptakan kesuksesan Think and Grow Rich merevolusi tulisan-tulisan bertema self-help Dan sampai sekarang menjadi standar mengukur buku-buku motivasi lainnya Kesuksesan buku ini juga membantu menciptakan pasar untuk ribuan biografis bisnis Yang menceritakan secara detail bagaimana mimpi bisa terlahir Rencana bisa dibuat Frustasi bisa diatasi Dan kemenangan diraih dalam semua sektor bisnis Dalam semua sektor bisnis modern Dan karena sumber informasi ini Kini tersedia dengan satu klik Anda bisa membaca Mendengar atau menonton para pengusaha Baik CEO yang paling sukses di era ini Mengakui sendiri bahwa kebenaran mendasar dibalik semua prinsip yang Napoleon Hill jelaskan di dalam buku ini Produk atau layanan yang mereka jual boleh juga Produk dan layanan yang mereka jual boleh jadi berbeda Tapi kisah sukses mereka tetap sama Mimpi diikuti dengan kegagalan Diikuti dengan memetik pelajaran Diikuti dengan kesuksesan Untuk semuanya Henry Ford, Thomas Edison, atau O. Henry yang disebutkan oleh Napoleon Hill Juga menjelaskan poin tertentu Sekarang ada Steve Jobs Dean Kamen, atau Merle Haggard Yang membuktikan bahwa inti pesan Hill masih berlaku Ada perbedaan antara mengharapkan sesuatu dan siap menerimanya Tak seorang pun pernah siap untuk sesuatu Sampai ia yakin dapat memperolehnya Yang ada di pikiran haruslah rasa percaya Bukan sekedar harapan atau pengandaian Pikiran yang terbuka adalah inti dari sebuah keyakinan Pikiran yang tertutup tidak melahirkan keyakinan Keberanian dan kepercayaan Ingatlah, tidak diperlukan usaha yang lebih besar Untuk membidik sasaran tinggi dalam kehidupan Menuntut berkelimpahan dan kemakmuran Dibanding yang diperlukan untuk menerima penderitaan dan kemiskinan Seorang penyair hebat dengan jitu mengungkapkan kebenaran umum ini Lewat baris-baris berikut Aku minta kehidupan memberiku satu sen Dan kehidupan memberiku tidak lebih Tetapi di sore hari aku mengemis Ketika aku tahu persediaanku tinggal sedikit Kehidupan seperti pemberi kerja Dia memberimu apa yang kamu minta Tetapi begitu kau meminta bayaran Tentu saja kau harus mengerjakan tugas Aku bekerja dengan bayaran yang tidak berarti Hanya untuk mendapati Tertegun bahwa beberapapun bayaran yang aku terima dari kehidupan Kehidupan pasti akan dengan senang hati memberikannya Bahwa beberapa pun bayaran yang aku minta dari kehidupan Kehidupan pasti akan dengan senang hati memberikannya Hasrat mengalahkan hukum alam Sebagai penutup di bab ini Saya ingin memperkenalkan salah satu sosok paling luar biasa yang saya kenal Saya pertama kali melihatnya beberapa menit setelah ia lahir Dia hadir ke dunia tanpa telinga Dan dokter mengaku ketika dipaksa memberikan pendapatnya Bahwa anak tersebut kemungkinan besar akan bisu dan tuli seumur hidup Saya menolak pendapat dokter tersebut Saya berhak melakukannya Saya ayah dari anak itu Saya juga mengambil sebuah keputusan Dan memberikan pendapat saya Namun secara diam-diam dalam hati saja Dalam pikiran saya Saya tahu anak lelaki saya akan mendengar dan berbicara Caranya saya yakin selalu ada jalan Dan tahu saya akan melakukannya Saya teringat kata-kata abadi Emerson Segala hal mengajari kita keyakinan Kita hanya perlu mematuhinya Selalu ada pemandu bagi masing-masing kita Dan dengan mendengarkan secara seksama Kita akan menangkap kata yang tepat Kata yang tepat Hasrat lebih dari apapun Saya berhasrat Agar anak laki-laki saya tidak boleh bisu dan tuli Saya tidak pernah mematikan hasrat tersebut Tidak sedetik pun Apa yang dapat saya lakukan Bagaimanapun caranya Saya harus menemukan cara untuk mencangkokkan kebenak anak tersebut Hasrat membara saya Tentang cara dan sarana menyampaikannya Suara ke otaknya Tanpa bantuan telinga Segera setelah anak ini cukup dewasa untuk diajak bekerja sama Saya harus mengisi penuh pikirannya dengan hasrat membara untuk mendengar Bahwa dengan caranya sendiri Alam akan menerjemahkan hasrat tersebut Kedalam realitas fisik Saya memikirkan semua itu di dalam benak Tetapi tidak pernah menyampaikan ke siapapun juga Setiap hari saya memperbarui sumpah terhadap diri saya sendiri Bahwa anak saya tidak akan tumbuh dengan tuli Ketika ia bertambah umur Dan mulai memperhatikan segala sesuatu Yang ada di sekitarnya Kami mengamati bahwa ia agak mampu mendengar Ketika mencapai umur Dimana biasanya seorang anak mulai berbicara Ia tidak berusaha berbicara Tetapi kami dapat mengatakan bahwa Tindakan anak ini dapat mendengar suara-suara tertentu Inilah yang selama ini ingin saya ketahui Saya yakin bahwa jika dia dapat mendengar Bahkan meski sedikit Dia masih dapat mengembangkan kemampuan mendengarnya Lebih baik lagi Lalu terjadi sesuatu yang memberi saya harapan Datangnya dari sumber yang sama sekali tidak terduga Kami membeli sebuah pemutar musik Ketika mendengarkan musik untuk pertama kalinya Anak itu langsung kegirangan Dan segera menguasai cara memainkan alat tersebut Pada suatu kesempatan Dia memutar lagu kesukaannya terus menerus selama hampir dua jam Sambil berdiri di depan pemutar musik tersebut Dan menggigit pinggiran boxnya Arti penting kebiasaan yang ia ciptakan sendiri semacam ini Tidak terlalu jelas bagi kami Sampai beberapa tahun berikutnya Mengingat kami belum pernah mendengar asas Konduksi suara lewat tulang Pada waktu itu Tidak lama setelah ia menguasai pemutar musik tersebut Saya menemukan bahwa ia dapat mendengar saya dan jelas Ketika saya berbicara dengan bibir saya Menyentuh telinga di belakang telinganya Atau dasar otaknya Setelah berketetapan bahwa ia dapat mendengar suara saya dengan jelas Saya segera mulai mentransfer ke otaknya Hasrat untuk mendengar dan berbicara Saya segera mendapati anak ini menikmati dongeng pengantar tidur Jadi saya segera bekerja Membuat cerita-cerita khusus Untuk mengembangkan sifat mandiri dan imajinasi Serta keinginan yang kuat untuk mendengar Ada sebuah cerita khusus yang saya berikan Penekanan dengan bumbu-bumbu baru dan dramatis setiap kali saya mengisahkannya Cerita itu saya kembangkan untuk menanamkan dalam pikirannya gagasan bahwa kekurangan bukanlah beban Melainkan harta yang tidak ternilai Dari pembelajaran dan pengalaman pribadi Saya 100% yakin bahwa semua kesulitan Membawa benih-benih keberhasilan yang sebanding Sebagaimanapun terlepas dari keyakinan saya Saya harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak mengerti bagaimana kekurangan semacam itu dapat menjadi harta Ia memenangkan sebuah dunia baru dengan 6 sen Ketika menganalisis pengalaman saya sambil merenung Saya dapat melihat bahwa keyakinan anak laki-laki saya kepada saya sangat erat hubungannya dengan hasil yang mencengangkan Ia tidak mempertanyakan apapun yang saya katakan kepadanya Saya mengatakan kepada Saya mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki kakak laki-lakinya Dan bahwa kelebihan tersebut akan terlihat dengan berbagai cara Misalnya para guru di sekolah akan tahu bahwa ia tidak punya telinga Dan oleh karena itu mereka akan memberikan perhatian khusus serta memperlakukan dengan keramahan yang lebih besar Saya juga mengatakan kepadanya bahwa setelah ia cukup besar untuk berjualan koran Karena kakaknya juga berjualan koran Ia lebih beruntung daripada kakaknya karena orang akan bermurah hati kepadanya Karena mereka melihat dirinya sebagai seorang anak yang cerdas dan rajin Meskipun tidak memiliki telinga Ketika berumur 7 tahun dia menunjukkan bukti pertama bahwa cara kami menghibur pikirannya membuahkan hasil Selama beberapa bulan ia meminta izin berjualan koran tetapi ibunya terus menolak Akhirnya dia bertindak sendiri Suatu siang ketika ditinggal sendirian dengan asisten rumah tangga Dia memanjat keluar lewat jendela Mendarat di tanah dan memulai usahanya sendiri Dia meminjam 6 sen dari tukang sepatu sebelah Membeli koran dan menjualnya sampai habis Dari keuntungannya ia membeli lebih banyak koran lagi Dan terus begitu sampai petang Dengan menghitung pendapatannya dan mengembalikan 6 sen uang kebangkirnya Dia mencatat laba bersih 42 sen Sepulang ke rumah kami mendapatinya diranjang Tertidul dengan uang segenggam erat di tangannya Sang ibu membuka tangan anaknya Mengambil kepingan uang tersebut dan menangis Ya ampun bagi saya kesannya ia menangisi kemenangan pertama anak laki-lakinya Reaksi saya sebaliknya Saya tertawa lepas karena tahu Usaha saya untuk menanamkan di benak anak tersebut Berilaku percaya pada diri sendiri terbukti berhasil Sang ibu melihat dalam upaya bisnis pertamanya Seorang bocah tuli yang keluar ke jalanan Dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari uang Saya melihat seorang pengusaha kecil yang mandiri Ambisius Berani Yang investasi pada diri sendiri telah meningkat 100% Ia telah memulai usaha atas inisiatifnya sendiri Dan menang Saya bukan hanya senang Tetapi juga luar biasa kagum Jelas ia telah memberikan bukti sikap kreatif Yang akan menyertainya sepanjang hayat Si anak tuli menyelesaikan sekolah dasar Sekolah menengah atas dan perguruan tinggi Tanpa kemampuan mendengar para gurunya Kecuali jika mereka berteriak keras pada jarak dekat Ia tidak bersekolah di sekolah khusus tunarungu Dan kami tidak memakai bahasa isarat dengannya Kami bertekad dia harus menjalani kehidupan layaknya Anak laki-laki lain yang bisa bicara dan mendengar Dan kami bertahan dengan keputusan tersebut Meski harus berdebat sengit dengan para guru dan kepala sekolah Ketika menginjak sekolah menengah atas Dia pernah mencoba alat bantu pendengaran elektrik Yang tidak membantunya Selama seminggu terakhir Di perguruan tinggi Terjadi sesuatu yang menandai titik balik penting dalam kehidupannya Dalam sesuatu yang tampak seolah hanya sebuah kebetulan Dia meminta sebuah alat bantu pendengaran lainnya Yang dikirim kepadanya sebagai uji coba Dia tidak begitu berminat mencobanya Karena kekecewaannya terhadap alat sejenis Akhirnya dia mengambil alat tersebut Dan dengan agak ceroboh memasang di kepalanya Lalu menyalakannya Mendadak seolah ada keajaiban Hasrat seumur hidupnya untuk bisa mendengar normal menjadi kenyataan Untuk pertama kali dalam kehidupannya Dia mampu mendengar sebaik orang normal Sangking gembiranya dengan dunia yang baru dia masuk ke lewat alat bantunya Dia segera menuju telepon Menelpon sang ibu dan mendengar suara ibunya dengan sempurna Keesokan harinya Ia dapat mendengar suara sang profesor dengan jelas selama kuliah Untuk pertama kali dalam hidupnya Dia dapat bercakap-cakap bebas dengan orang lain Tanpa memaksa mereka berbicara keras Akhirnya dia benar-benar memasuki sebuah dunia baru Hasrat terbukti mendatangkan keuntungan Tetapi kemenangan tersebut belumlah lengkap Anak ini harus mencari cara yang pasti dan praktis Untuk mengubah kekurangan fisiknya menjadi aset yang setara Pemikiran yang membawa keajaiban Mabuk oleh kegembiraan di atas dunia penuh suara yang baru ditemukan Dia menulis surat kepada produsen alat bantu pendengaran tersebut Dan secara antusias menceritakan pengalamannya Sesuatu dalam suratnya Mendorong perusahaan tersebut Mengundangnya ke New York Sesampainya di sana Ia didampingi mengunjungi pabrik Dan sambil bercakap-cakap dengan insinyur kepala Tentang dunianya yang telah berubah Sebuah pikiran, ide, atau inspirasi apapun itu Terlintas di kepalanya Dorongan ide inilah yang mengubah kelemahannya menjadi sebuah aset Yang akan memberinya ganjaran dalam bentuk uang Dan kebahagiaan ribuan kali lipat seumur hidupnya Ringkasan dan substansi dorongan tersebut seperti ini Terlintas di benaknya bahwa Dia mungkin dapat membantu jutaan tunarungu yang menjalani kehidupan Tanpa bantuan alat bantu dengar Jika ia dapat mencari cara untuk mengisahkan cerita tentang dunianya yang telah berubah kepada mereka Sebulan penuh dia melakukan sebuah riset intensif Dia menganalisis seluruh sistem pemasaran produsen alat bantu pendengaran tersebut Dan menemukan jalan dan sarana berkomunikasi dengan penyandang tunarungu Di seluruh dunia dengan maksud berbagi dunia yang baru saja dia temukan kepada mereka Setelah itu dia menulis sebuah rencana dua tahunan sesuai temuannya Ketika menyajikan rencana tersebut kepada perusahaan Langsung saja dia diberi sebuah jabatan guna melakukan ambisinya tersebut Dia tidak pernah bermimpi Ketika mulai berangkat bekerja bahwa ia ditakdirkan untuk membawa harapan dan obat bagi ribuan tunarungu Yang tanpa bantuannya akan terus terperangkap dalam dunia tuli dan bisu Tidak ada keraguan dalam menak saya bahwa Blair dapat saja menderita bisu dan tuli seumur hidupnya Andai ibunya dan saya tidak berhasil membentuk pikirannya seperti sekarang ini Ketika saya menanamkan keotaknya hasrat untuk mendengar dan berbicara Dan hidup sebagai orang normal bersama dorongan tersebut ada semacam pengaruh aneh yang mendorong alam semesta Menjadi pembangun jembatan dan menghubungkan teluk keheningan antara otaknya dan dunia luar Memang hasrat membara memiliki cara yang unik untuk mengubah dirinya menjadi nyata Player berhasrat memiliki pendengaran normal Sekarang dia memperolehnya Ia lahir dengan kondisi yang dapat saja mengirim orang dengan hasrat yang kurang bermakna Kejalanan dengan sebundel pensil dan sebuah kaleng Sedikit dusta putih yang saya tanamkan di benaknya ketika ia masih kecil Dengan menggiringnya agar percaya bahwa kekurangannya akan menjadi sebuah aset yang berharga Yang dapat ia manfaatkan terbukti benar Saya percaya bahwa tidak ada satupun hal Baik benar maupun salah yang tidak bisa diwujudkan menjadi kenyataan dengan keyakinan dan hasrat yang membara Kualitas ini tersedia bagi siapa saja Beberapa tahun lalu salah seorang mitra usaha saya jatuh sakit Sakitnya makin lama makin parah Dan akhirnya ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi Sesaat sebelum ia didorong ke ruang operasi Saya memandanginya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Orang sekurus dan selemah itu dapat menjalani operasi besar dengan selamat Dokter mengingatkan saya kecil kemungkinan akan melihatnya lagi dalam keadaan hidup Ini pendapat dokter bukan pendapat pasien Sesaat sebelum didorong menjauh Dia berbisik Jangan khawatir bung Aku akan keluar dari sini beberapa hari lagi Suster jaga menatap saya iba Akan tetapi sang pasien memang berhasil melalunya dengan selamat Setelah semua usai Dokter berkata Hanya hasratnya yang menyelamatkannya Ia tidak akan berhasil Andai ia tidak menolak menerima kemungkinan maut Saya percaya pada kekuatan hasrat yang didukung dengan keyakinan Karena saya telah melihat kekuatan ini mengangkat orang yang dari awalnya buruk ke puncak kekuasaan dan harta Saya pernah melihatnya menolong orang yang hampir jatuh Saya pernah melihatnya berfungsi sebagai medium yang digunakan orang untuk kembali setelah kalah dalam ratusan cara Saya pernah melihatnya memberi anak laki-laki saya kehidupan yang normal, bahagia, dan sukses Meski alam semesta mengirimnya ke dunia tanpa telinga Bagaimana orang menjaring dan memanfaatkan kekuatan hasrat? Bagian pertama dari jawaban adalah teknik yang dibahas di bagian awal bab ini Anda akan lebih banyak mempelajari pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini Lewat sejumlah prinsip yang aneh dan kuat Alam membungkus dalam dorongan kuat sebuah hasrat Sesuatu tersebut yang tidak mengenal kata seperti tidak mungkin Dan tidak menerima kenyataan semacam kegagalan Satu-satunya batasan pada pikiran adalah batasan yang kita akui Sekian audiobook Think and Grow Rich bab 3 Semoga Anda masih menyimak sampai bab berikut ini Dan simak bab berikutnya pada channel berikut Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Dan jika Anda ingin meminta request buku apa yang ingin dijadikan audiobook Silahkan berkomentar dalam komentar di bawah ini Sekian Tutorpedia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!